Pemeriksaan tersebut terkait dengan adanya laporan 31 Kepala Daerah di Jawa Tengah yang diduga mendeklarasikan dukungan kepada Capres Petahana Joko Widodo pada pertemuan Kepala Daerah di Solo 26 Januari lalu. Diperiksa secara tertutup, Munjirin menyatakan kehadirannya di acara tersebut atas undangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Munjirin juga menepis acara pertemuan Kepala Daerah ini adalah bentuk deklarasi resmi terhadap Capres tertentu. Deklarasi secara tekstual tidak ada, tapi secara spontanitas kita semuanya yang hadir itu mendukung Bapak Jokowi. Deklarasi itu secara pribadi atau secara... Tidak ada deklarasi yang ada spontanitas karena waktu itu adalah ada konferensi pers. Tapi intinya adalah kita harus melakukan pelayanan publik dan tetap kita nyambut gawe. Tapi kita tetap mendukung Bapak Jokowi. Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Semarang selama satu jam hanya seputar kronologi kehadiran dan keterlibatan dalam acara. Tadi oleh kami juga didampingi dari kejaksaan dan kepolisian dalam proses klarifikasinya. Kami hanya menanyakan seputar teknis kehadiran beliau ke acara Solo dan apa saja yang dilakukan di Solo. Dan yang ketiga dalam konferensi pers itu yang ada di Solo itu keterlibatan beliau itu sampai seberapa semacam itu.